Jadi sekarang saya lagi tes, sudah berjalan 2 jam non-stop, jauh ini kelebihan yang saya rasakan Pertama itu adalah sound quality-nya yang menurut saya lumayan bagus untuk dirantan harga 200 ribu Kemudian dia punya latensi yang lumayan rendah Assalamualaikum, halo teman-teman, seperti biasa dengan saya, MS MobakaBaka Channel Beberapa poin plus TWS yang saya maksud barusan itu adalah TWS Oase Hero T2 Yang selanjutnya disebut saja Oase Hero T2 Ini saya beli online di official store Oase Indonesia Dan sebelum lanjut bahas poin plus minus TWS Oase Hero T2 ini Seperti biasa kita bahas mulai dari apa saja isi dalam box, bagaimana desain dan build quality-nya Serta rangkuman pengalaman penggunaan dalam bentuk poin plus dan minus So, biar infonya tidak setengah-setengah, pastikan teman-tidak skip Paket Oase Hero T2 ini pengirimannya lumayan cepat untuk saya yang tinggalnya di luar Pulau Jawa Ini tiba 4 hari setelah dipesan, sayang sekali waktu itu saya sedang coba TWS ANC dari brand yang sepertinya akan masuk Indonesia Teman-teman bisa cek video review-nya nanti di sini Karena review TWS Oase Hero T2 ini tertunda, normalnya itu seminggu sudah kelar Tapi ini mundur sampai 2 minggu lebih, keuntungannya tentu waktu untuk mencobanya jadi lebih lama Oke, balik ke Oase Hero T2 ini, tampilan boxnya itu seperti ini Beberapa selling point di TWS Oase Hero T2 ini antara lain Sudah berkode AAC, jadi buat pengguna iPhone TWS ini bisa menerima kualitas suara yang lebih baik dan stabil dari iTunes sekalian dibanding menggunakan TWS berkode SBC Hanya saja buat saya sebagai pengguna Android, rasanya perbedaan AAC dan SBC itu tidak terlalu terasa di smartphone yang saya biasa gunakan Poin berikutnya, TWS ini punya daya tahan baterai sampai 22 jam, sepertinya yang dimaksud di sini adalah charging case-nya Dan yang poin ketiga, ini adalah smart link Apa itu smart link di TWS ini, sebentar sekalian kita bahas Di bagian belakang box Oase Hero T2 ini, ada info varian warna dan spesifikasi, kalau teman membaca silahkan tekan pause saja Untuk isi dalam box, selain unit TWS-nya, yang penting ini cuma ada 2 Yang pertama, user manual sekaligus kartu garansi, yang sebaiknya teman simpan mana tau nanti teman butuh info di dalam sini Lalu ada kabel charger USB tipe A ke USB tipe C Desain TWS ini simple dan punya bobot yang terasa ringan sekali Untuk material body, saya tidak tahu persis, tapi jelas ini berbahan sejenis plastik dengan finishing dock Di bagian depan ada teks Oase dan di bawahnya ada lampu indikator kecil Dimana saat isi daya, lampu indikator menyala merah konstan dan setelah full, lampu indikatornya ini off Di bagian belakang, ada tombol yang berfungsi untuk reset koneksi jika kedua earbuds-nya tidak bisa terhubung Caranya, cukup tekan sampai lampu indikator ini menyala warna putih Pastikan juga kedua earphone-nya masih dalam charging case dan cover terbuka By the way, untuk fungsi koneksi ke smartphone dengan menekan tombol multifungsi belum pernah berhasil di TWS ini Tapi saya tidak terlalu mempermasalahkannya sebab dengan membuka cover Earphone langsung terhubung ke smartphone tanpa harus melepas dari charging case Dengan catatan, koneksi bluetooth di smartphone sudah aktif dan sebelumnya sudah pernah terhubung Fitur ini yang disebut fitur SmartLink Di sini hanya ada port charging USB type C Untuk penampakan earphone-nya, ini berbentuk piston dengan mode half in ear Model TWS seperti ini bikin suara dari luar itu masih tetap akan masuk Saat pertama kali pasang, rasanya seperti tidak pakai earphone Ini ringan sekali Cenderung terasa akan gampang lepas Tapi sebenarnya tidak juga Ini termasuk lengket di tempatnya dengan lumayan baik Sekarang, kita lanjut ke bagian plus minus apa saja yang saya temui setelah hampir sebulan Menggunakan TWS Oase Hero T2 ini Dan seperti biasa, kita mulai dari poin minus-nya dulu Minus pertama yang saya rasakan itu adalah tidak ada kontrol volume Secara keseluruhan, untuk bagian kontrol earphone ini berfungsi baik terkecuali ketiadaan fungsi kontrol untuk volumenya Buat saya, alasan lebih suka pakai earphone wireless dibandingnya yang berkabel Selain simple juga karena tidak perlu terus-menerus berada di dekat hape Jadi, ketiadaan tombol volumenya ini terasa sekali buat saya yang terbiasa memanfaatkan kontrol volume ketika menggunakan TWS Terus minus yang kedua, ada di bagian charging case-nya Yaitu, indikator yang diberikan oleh charging case-nya ini agak membingungkan Sebab, setelah seminggu dan beberapa kali isi ulang earphone Tentu baterai di charging case-nya juga normalnya itu kan akan berkurang Saya yakin untuk baterai di charging case akan berkurang Banyak sebab TWS ini dipakai setidaknya itu 1-4 jam setiap hari Ternyata setelah saya coba isi ulang, cuma sejam sudah selesai Entah memang ini karena memang sudah support fast charging atau karena ada error Saya sendiri tidak bisa memastikan betul dan sebelum video ini saya upload Baru 2 kali isi ulang daya casing-nya Sejauh ini, ya aman-aman Semua masih berfungsi normal, baik pengisian daya casing ataupun TWS-nya Kalau begitu ini poin plus atau minus ya kira-kira? Ya sudah lah, kita anggap saja minus Terus minus yang terakhir adalah posisi earphone Oase Hero T2 ini yang kurang nge-grip Tidak bisa dipungkiri Earphone dengan mode seperti ini saat digunakan memang terasa gampang lepas atau jatuh Apalagi jika sudah terbiasa pakai earphone yang ada airtip silikonnya Feeling nge-gripnya itu jelas berkurang drastis Padahal sebenarnya sekalipun kita bergerak dalam aktivitas yang normal Asal bukan olahraga Oase Hero T2 ini masih nempel dengan baik di telinga Oke, saya rasa itu saja untuk hal minus Sekarang kita lanjut bahas poin plus yang ada di TWS Oase Hero T2 ini Untuk poin plus yang pertama yaitu pada sound quality-nya Yang menurut saya adalah hal paling penting dari sebuah TWS TWS Oase Hero T2 ini menurutku salah satu yang terbaik jika mengingat harganya Yang berada di rentan harga TWS 200 ribuan Punya kualitas suara journey dan jelas Suara bass-nya juga mantap, bulat dan tidak berlebihan Hanya saja untuk power bass seperti ini Akan cenderung minim buat para bass head pastinya Bagian mid, ini juga terasa baik Vokal terdengar lebih maju dibanding bass dan treble-nya Rasanya semua cenderung terasa flat Dan ini saya suka Untuk soundstage di TWS Oase Hero T2 ini juga baik Kita bisa merasakan arah suara Tapi kalau mau dibilang untuk sensasi luasnya Rasanya belum Di sini ya seperti berada di tengah Sedang untuk level high atau bagian treble Sebenarnya sama baiknya dengan catatan tentu Untuk beberapa musik yang saya dengarkan pada volume 100% Rasanya ini masih kurang nyaman Agak terasa menusuk Di bawah volume maksimal ini Menurut saya terasa nyaman Lanjut ke poin plus yang kedua TWS Oase Hero T2 ini punya latensi atau delay yang rendah Selain tidak ada masalah saat nonton youtube dan nonton film Yang bikin saya kagum sebenarnya karena Ini bisa dipakai main game Dan delay-nya itu lumayan rendah untuk sebuah TWS di kisaran 200 ribuan Padahal ini bukan TWS gaming pula Hanya saja memang ada penurunan yang terasa pada intensitas volume-nya Ketika kita gunakan bermain game Delay di game yang saya maksud ini bukan pada game casual ya Tapi pada game FPS ya itu seperti biasa Call of the T-Mobile Di mode multiplayer ya menurutku masih aman Delaynya tidak terlalu terasa Tetapi untuk mode Battle Royale ini menurut saya kurang recommended Sebab beda dengan saat dengar musik Di sini menurut saya detail suaranya agak terasa kurang Tapi kalau sekedar main-main biasa saja ya ini aman lah Dan untuk poin plus yang ketiga Dari sisi kenyamanan ketika kita menggunakan TWS ini dalam waktu lama Diluar dari feel grip-nya yang memang minus Setelah saya terbiasa pakai TWS OC R2 ini Ternyata ini lebih nyaman dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama Bahkan terkadang sampai saya benar-benar tertidur By the way yang satu ini jangan ditiru Walaupun cukup nyaman tapi tidak baik untuk kesehatan dan daya tahan earphone-nya itu sendiri Dan poin plus yang keempat atau yang terakhir ada pada upgrade kemampuan baterainya Satu hal yang belum bisa saya cerita banyak itu ada di bagian pengisian daya charging case-nya Tepatnya durasi pengisian charging case Sebab kurang dari sejam indikator merahnya ini sudah off Jadi bisa diasumsi kalau baterai case-nya ini ternyata belum berkurang banyak Sedang untuk pemakaian baterai earphone-nya ini juga cukup panjang Juga lumayan lama bertahan Saya biasa gunakan itu Yang terlama saya coba itu di 4 jam non-stop Level volume antara 70-90% Dengan aktivitas yang bervariasi Mulai dari mode standby, melakukan panggilan telepon, dengar Spotify, nonton Youtube, dan film Baterai earphone ini ternyata masih tersisa 60% Bagi saya, ini jelas cukup baik Untuk sebuah TWS harga Rp 269.000 saat dibeli Dari harga dan kemampuan yang ditawarkan TWS Oase Hero T2 ini jelas masih sepadan Punya desain simple, ringan, tapi terlihat premium Dengan fitur yang masih jarang ditemui pada TWS di rentan harganya saat ini Dan yang terpenting, dia punya durability dan kualitas suara yang lumayan baik Kemunculannya sebagai versi upgrade juga terlihat dari spesifikasi yang memang ada perbaikan Dan TWS Oase Hero T2 ini akan cocok buat siapapun Terutama buat teman yang mau beralih dari penggunaan earphone berkabel ke earphone wireless Walaupun begitu, sekedar saran Apapun kesimpulan yang teman peroleh setelah nonton video ini Tetap keep smart and be yourself Selalu jaga diri dan kelestaran lingkungan sekitar Tetap jaga jarak dan pakai masker Pastikan juga teman sudah tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi jika suka video ini Sekalian like jika menurut teman video ini bermanfaat Saya MS Mabaka-Baka Channel Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini